Oke kita lanjutkan mengenai perdukunan Kenapa di dalam baik ini kok disebutkan dukun Bukankah dalam Islam itu perdukunan dilarang Kenapa baik ini justru membenarkan ramalan dukun Karena baik ini berarti mereka itu ingkar setelah dukun di kalangan mereka mengabarkan Bahwa agama mereka yang bengkok itu tidak akan pernah tegak lagi Kenapa di sini dukun itu dinarasikan di dalam kebenaran Begini ya Zaman fatrah Zaman fatrah itu zaman setelah diangkatnya Nabi Isa Sampai sebelum dilahirkannya Rasulullah Itu namanya zaman fatrah Zaman kekosongan dari diutusnya Rasul Zaman fatrah Ada memang orang seperti Ibn Arabi itu menyatakan bahwa Sebelum Rasulullah itu ada seorang Nabi Bernama Khalid bin Sinan Tapi ini tidak termasuk kategori Rasul Di dalam kitabnya Ibn Arabi Khalid bin Sinan ini dibahas tersendiri diantara sekian Nabi yang ada Tapi karena itu tidak termasuk Rasul Maka dikatakan zaman fatrah antara Nabi Isa setelah diangkat itu sampai sebelum lahirnya Rasul Itu disebut zaman fatrah Nah di zaman fatrah itu ya Para dukun itu memang tetes Kenapa Di sini di dalam syarahnya kitab burda ini Ini dijelaskan dengan cukup bagus Dengan cukup detail Ruwiya direwetkan An-Allah Ta'ala iza qadu amron Kana yasma'uhu hamalatul ars Kalau Allah Ta'ala itu menentukan sesuatu Maka para malaikat Yang menyanggak ars itu Itu bisa mendengarkan Bisa mengetahui Apa tentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang akan terjadi di bumi Kemudian mereka bertasbih Subhanallah Subhanallah Mengetahui tentang peristiwa yang akan terjadi Terus kemudian Fa yusabyo Mentah ta'am ila samedunia Terus di bawah Hamalatul ars itu Di bawah malaikat perapanyangga ars itu Itu semuanya bertasbih Sampai di langit dunia Nah langit dunia itu adalah Langit yang paling rendah Apakah warna langit dunia Bukan biru Warna langit dunia itu Sabda Nabi Itu warnanya putih Seputih susu Berarti kalau dengan mata telanjang Dari bumi ini Kita tidak bisa menyaksikan langit dunia Sebab yang kita lihat itu kan biru Padahal langit dunia itu putih Ternyata apa? Biru itu merupakan Tanda Jauhnya jarak dari penglihatan kita Berapa jarak Berapa jauh dari sini ke langit biru itu Itu 1200 kilo Jadi sejauh 1200 kilo Kita akan memandang itu Memandang sesuatu yang kosong Di situ kelihatan Kelihatan biru Karena itu kalau kita berada di langit Tinggi sekali Di bawah pun juga biru Kita akan bingung mengatakan Masa disana juga langit Jadi Tidak seberapa jauhnya Sebenarnya Jadi langit dunia itu Itu warnanya Warnanya putih Jadi bertasbih Bertasbih Dari mole ars sampai langit dunia Para malaikat disitu Itu bertasbih Faya kuluna Mimma Lantaran apa? Tasbih Kenapa mereka itu bertasbih Mereka bertanya seperti itu Faya stakbiruna Hatta yantahi Al-khabar ilah Samaid dunia Maka mereka kemudian mencari tahu Mereka mencari tahu Adanya jinn Jinn setan Setan itu Semuanya itu Waktu itu Di zaman Fatra itu Langitnya belum dijaga Belum ditutup Seperti ketika Nabi sudah dilahirkan Sehingga ada Keleluasan Kemungkinan Untuk Mengetahui Tentang Apa yang akan terjadi Lewat adanya Tasbih para malaikat itu Kemudian Sampailah Kabar Tentang sesuatu yang akan terjadi itu Kepada Jinn Jinn Kepada setan-setan itu Kemudian Disampaikan kepada Para dukun Dan itu titis Nah Karena itu kemudian Dukun disini Dinarasikan Disebutkan Karena memang Ramalan mereka itu Benar Baru ketika Kanjeng Rasul itu Lahir Baru sudah Ditutup Langit itu Ditutup Sehingga tidak ada Ruang kemungkinan Karena itu kemudian Nabi melarang Adanya Perdukunan Misalnya beliau Menyatakan Menyatakan Orang yang Membenarkan Dukun Maka Solatnya itu Empat puluh hari Empat puluh malam Tidak diterima Jadi karena itu Kebiasaan Kebiasaan Kedukun Yang Meramalkan Ini itu Dan lain semacamnya Itu wajib Dihentikan Kenapa Dukun Setelah Langit itu Ditutup Sehingga Tidak ada Kemungkinan Untuk mencari Tentang kabar Yang akan terjadi Maka Dukun itu Lebih banyak Hanya Berprasangka Dan Mengada-ada Jadi tidak Boleh Jadi beda Dengan Dukun-dukun Sebelum lahirnya Rasulullah Beda Kalau Dukun-dukun Yang sebelum lahirnya Rasulullah Banyak diantara Mereka itu Tidak saja Orang soleh Tapi orang-orang Pilihan Orang-orang Pilihan Salah satu Contohnya Adalah dukun Bernama Rabbi Abin Adi Beliau Tahu persis Tentang Kapan Dilahirkannya Nabi Dan Beliau Mengatakan Sayang Kematianku Sudah dekat Sehingga Aku tidak Menangi Lahirnya Nabi terakhir Kalau Aku Menangi Lahirnya Nabi terakhir Itu Akulah Yang terdepan Akan Membelanya Jadi kan Kan ini Menunjukkan Bahwa Ada keberpihakan Luar biasa Kepada Kebenaran Yang Lahir Lewat Datanya Sang Rasul Ini Ini bedanya Antara Dukun-dukun Sebelum Nabi lahir Dan dukun-dukun Setelah Nabi itu Dilahirkan Jadi Perbedaannya Itu Di sana Maka Karena itu Dalam konteks Keislaman Sebagaimana Disabdakan Nabi sendiri Perdukunan Itu Cenderung Kelam Tapi Tapi Begini Di Indonesia Ini Kata-kata Dukun Itu Tidak Hanya Berkaitan Dengan Orang Yang Meramal Masa Depan Atau Orang Yang Membaca Masa Silam Yang Samar Tidak Hanya Berkaitan Dengan Itu Tidak Hanya Berkaitan Man Yukhbiru Mimma Sayakunu Au Mimma Au Minal Khafiyatil Akhbariyah Jadi Tidak Saja Berkaitan Dengan Orang Yang Menjelaskan Apa Yang Terjadi Atau Sesuatu Yang Sudah Silam Tidak Saja Kesana Dukun Di Indonesia Konotasinya Sudah Beraneka Ragam Contoh Misalnya Ada Seorang Kiai Merangkap Dukun Maksudnya Itu apa Kiai Itu Memberikan Pertolongan Kepada Orang-orang Yang Mereka Itu Merasa Merasa Repot Untuk Menyelesaikannya Sendiri Misalnya Ada Orang Kerasukan Jin Dibawa Ke Kiai Karena Kiai Itu Sering Dapat Tamu Yang Model Seperti Itu Kemudian Disebut Kiai Merangkap Dukun 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 Dalam konteks Ini Tidak Sama Dukun Yang Dilarang Tadi Oleh Nabi Bukan Sebab Tidak Lagi Perkara Meramal Tidak Perkara Menebak Bukan Tapi Memberikan Pertolongan Lewat Adanya Doa Doa Agar Keluan Orang Orang Itu Bisa Terselesaikan Nah Dukun Dalam Konteks Seperti Ini Ini Tidak Terlarang Karena Itu Ada Sebuah Buku Yang Ditulis Oleh Seorang Kiai Yang Berjudul Menguak Rahsia Perdukunan Di Kalangan Para Kiai Nah Kalau Dukun Yang Dalam Konteks Saya Jelaskan Tadi Itu Tidak Masalah Saya Tadi Sebelum Berangkat Kesini Saya Terburu Buru Kenapa Ketika Siap-siap Berangkat Ada Tamu Empat Orang Membawa Satu Orang Yang Orang Itu Sering Kali Tidak Stabil Yang Diperiksa Di Dokter Itu Disebut Kena Halusiasi Dan Semacamnya Nah Ternyata Apa Nyampe Di rumah Itu Coba Ketika Dimulai Didoakan Wah Wah Ini Tanda-tanda Jin Itu Kalau Diruga Itu Biasanya Mual-mual Atau Muntah Jin Terus Dilihat Dari Cara Duduk Juga Sama Jin Kenapa Memungguri Membelakannya Dilihat Dari Cara Tingkah Jin Kenapa Angkuk Begini Nah Itu Kalau Itu Yang Disebut Dengan Konotasi Perdukunan Tadi Itu Tidak Masalah Sebab Saya Tidak Meramal-ramal Saya Cuman Membantu Dengan Doa-doa Siapa Tahu Allah Mengizinkan Orang Itu Sembuh Dari Halusinasinya Misalnya Ada 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 Orang Mau Melamar Jadi Bagawai Ada Orang Mau Jadi Polisi Jadi Tentara Terus Datang Tolong Didoakan Semoga Dimudahkan Terus Didoakan Itu Tidak Termasuk Dukun Cuman Istilahnya Itu Medukun Jadi Kiai Berprofesi Sebagai Dukun Nah Kalau Itu Yang Dimaksud Tidak Masalah Jadi Tidak Usah Khawatir Waduh Dimana Nanti Kalau Tidak Diterima Sholatku Empat puluh Hari Enggak Enggak Bapak Rata-rata Kiai Itu Bisa Begitu Bisa Begitu Rata-rata Kiai Itu Memiliki Model Keilmuan Yang Yang Seperti Itu Atau Mirip Mirip Seperti Itu Itu Memang Harus Ada Kenapa Ketika Dunia Medis Sudah Buntu Misalnya Dicek Di Medis Orang Itu Sehat Tapi Orang Itu Merasa Sakit Terus Menerus Loh Apa Persoalannya Di Medis Kok Gak Ada Penyakit Apapun Kok Malah Sering Merasakan Sakit Berarti Itu Perlu Diobati Dengan Cara Lain Yaitu Dengan Model Doa Sebagai Yang Contohkan Nabi Pakai Air Airnya Didoakan Langsung Diminumkan Makanya Saya Pernah Di Ijazai Sama Kiai Muhammad Zuhri Kalau Ada Orang Sakit Yang Dan Tidak Terdeteksi Coba Dibacain Ayat Kursi Tapi Sampai Di Kalimat Terakhir Itu Diulangi Sampai 70 Kali Terus Begitu Sebab Boleh Jadi Sakitnya Itu Bukan Sakit Fisik Biasa Tapi Sakit Yang Merupakan Hasil Dari Perilaku Kedenkian Seseorang Misalnya Kalau Orang-orang Desa Kan menyebut Tukang Santet Semacam Itu Walaupun Sekarang Modern Itu Masih Ada Tukang-tukang Begitu Di Jogja Banyak Banyak Saya Sering Ada Tamu Tamu Itu Misalnya Si Tamu Ini Memiliki Warung Burjo Warung Warungnya Ini Kata Si Pemiliknya Itu Tadi Warungnya Ini Sering Ngalami Masalah Saya Tanya Masalahnya Apa Masalahnya Itu Adalah Bahwa Kamil Baru Saja Masak Selesai Masak Kok Langsung Basih Jadi Ini Secara Akal Tidak Masuk Habis Selesai Masak Habis Matang Masakan Itu Kok Basih Itu Kan Pasti Ada Kekuatan X Yang Negatif Dan Sudah Melakukan Adanya Gangguan Menciptakan Adanya Gangguan Itu Real Dalam Betin Saya Jogja Ini Kota Pelajar Kota Budaya Kurang Maju Apa Kok Masih Ada Masih Banyak Ada Penjual Nasi Misalnya Terus Bilang Saya Itu Pak Gai Tidak Pernah Tutup Tiap Hari Tapi Kok Ketemu Teman-teman Teman-teman Sudah Kaya Apa Kok Tutup Padahal Tidak Tutup Jadi Ada Kekuatan Yang Menutupi Warung Itu Seolah-olah Warung Itu Tutup Padahal Tidak Tutup Nah Seperti Itu Ada Justru Menjadi Ironik Karena Bersamaan Dengan Zaman Semakin Maju Nah Itu Kalau Bukan Perdukunan Yang Negatif Apa Coba Banyak Dan Itu Berkembang Di Tengah Berkembangnya Rasionalitas Di Tengah Merbaknya Modernitas Bahkan Di Tengah Merbaknya Kaum Millennial Itu Masih Ada Nah Berarti Apa Harus Ada Solusi Berhadapan Dengan Perkara-perkara Seperti Itu Yakin Bahwa Doa Doa Dalam Agama Kita Itu Itu Bisa Dipakai Untuk Berbagai Macam Bersoalan Yakin Bahwa Disamping Ayat-ayat Al-Quran Itu Untuk Dipahami Dan Diamalkan Ada Juga Ayat-ayat Al-Quran Yang Bisa Dibacakan Sebagai Penangkal Adanya Kekuatan Kekuatan Negatif Jadi Ternyata Tidak Karena Kemudian Zaman Itu Mengalami Kemajuan Secara Rasional Kemudian Perdukunan Itu Hilang Tidak Bahkan Anehnya Apa Banyak Juga Sarjana Sarjana Pengangguran Yang Juga Karena Bingung Datang Pula Kedukun Itu Ini Gimana Kan Tidak Nyambung Antara Keilmuan Seorang Sarjana Dengan Perdukunan Tidak Nyambung Tapi Tapi Bagi Orang Yang Kebingungan Apa Yang Tidak Bisa Nyambung Semuanya Boleh Nyambung Ini Terima kasih.